Kang Ocit, 45, alias dudung pemeran sinetron dunia terbalik hampir saja kehilangan keponakannya sendiri. Keponakannya yang masih berusia 4 tahun itu jadi korban penculikan oleh tersangka R. 21, korban dibawa kabur oleh R ke wilayah selatan Kabupaten Garut. Kejadian itu berawal dari perkenalan singkat antara Kang Ocit bersama R. Keduanya bertemu di alun-alun Garut pada 10 April 2023. Tersangka kemudian diajak kekediaman korban di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kenalnya di alun-alun Garut. Saya MAH siapa aja hayu kalau niatnya baik mau berteman, pelaku ini kemudian saya bawa ke rumah kelimbangan. Ujarnya saat diwawancarai tribun jabar.id di Mapolres Garut. Rabu, 12 April 2023, sesampainya di rumah korban, pelaku kemudian membawa korban tanpa sepengetahuan keluarganya. Ocit mengaku saat itu dirinya panik dan syok, keponakan kesayangannya itu tiba-tiba hilang saat bermain bersama pelaku di halaman rumah, wah gak kebayang saat itu perasaan saya, syok, kaget tidak nyangka aja pelaku ini ternyata yang membawa kabur ponakan saya. Ungkapnya, ia kemudian memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, kurang dari 24 jam pelaku berhasil. Ditangkap oleh tim Sancang Polres Garut di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kapolres Garut AKB Perio Wahyu Anggoro mengatakan, tersangka membawa korban menggunakan angkutan umum ke wilayah selatan Garut. Saat kami tangkap, korban ini sedang bermain dengan tersangka di rumah tersangka, ujarnya, ia menuturkan, kondisi korban saat itu dalam kondisi sehat. Pihaknya juga telah melakukan visum untuk mengetahui apakah korban menjadi korban kekerasan seksual. AKB Perio menjelaskan, pihaknya juga masih melakukan penyidikan terkait kasus tersebut, pasalnya ada kemungkinan korban hendak dijual oleh pelaku, itu masih kita dalami. Segala kemungkinan, korban penjualan anak, itu ada, namun akan kita pastikan, dan yang bersangkutan kita tahan, ungkapnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!